Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau berbagi informasi Terkait cara perawatan padi hibrida Jenis Mapan 05 Dimana jenis Mapan 05 ini Bisa menghasilkan Produksi Maksimalnya Sampai dengan 13 ton per hektarnya Bagaimana caranya Mari kita simak bersama-sama Saksikan video ini sampai selesai ya Padi jenis Mapan P05 Merupakan jenis padi hibrida Dimana kelemahan dari jenis padi hibrida Yaitu rentan terhadap hama dan penyakit Untuk mencapai potensi yang ada di deskripsi Dari jenis padi ini kita harus melakukan perawatan yang optimal Salah satunya yaitu perbaikan hara tanah dan struktur tekstur tanah Kita harus menyebabkan pH-nya di netrakan Kita bisa menggunakan pupuk organik di saat pengolahan ataupun menggunakan kapur pertanian Untuk dosis pupuk organik yaitu 2 ton per hektarnya Sehari atau dua hari sebelum tanam di persemeyan disemprot dulu dengan menggunakan insektisida sistemik Untuk menjaga di pertanaman supaya tidak terserang dengan hama terutama belalang ataupun orong-orong Di usia padi 10 hari setelah tanamnya Dilakukan pemupukan pertama dengan dosis pupuk urea 1 kintal dan pupuk NPK 1 kintal Kemudian di usia 14 hari setelah tanamnya Dilakukan penyemprotan kembali dengan insektisida sistemik yang dicampur dengan nutrisi di fase pegetatif Untuk jenis nutrisinya bisa dilihat di video ini Kemudian di usia 30 hari setelah tanamnya Dilakukan pemupukan kedua yaitu dengan pupuk urea 1 kintal dan NPK 2 kintal per hektarnya Yang selanjutnya di usia 40 sampai dengan 45 hari setelah tanamnya Dilakukan penyemprotan kembali dengan menggunakan insektisida atau fungisida Yang dicampur dengan nutrisi di fase generatif Untuk nutrisinya bisa dilihat di kolom deskripsi ataupun di video ini Dengan penambahan nutrisi di fase generatif diharapkan Anakan yang dihasilkan dari pertanaman ini menjadi produktif Bisa menghasilkan malai Selain itu malai yang dihasilkan bisa maksimal Sesuai apa yang ada di deskripsi Baik itu panjang ataupun jumlah bulir Dan mengisi sampai pul ke punduk-punduknya Selain itu pengisian lebih cepat dan juga bobotnya lebih bertambah Pemberian nutrisi di fase generatif bisa dilakukan sampai dengan 3 kali Yaitu dengan interval 7 sampai dengan 10 hari sekali Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga videonya bermanfaat bagi para sahabat dan para petani di Nusantara Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!